Intro Selamat sore para netizen dimana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Ya menarik juga begitu kan Dari hasil pertemuan begitu ya Antara Pak Surya Paloh dan Pak Jokowi bisa ditebak begitu ya Pertemuan Paloh Jokowi bikin Prabowo dan Megawati meradang Ada apa begitu ya Jadi seolah-olah ada sesuatu yang kemudian Kepentingan-kepentingan Pak Jokowi sudah mulai kelihatan begitu ya Bisa saja tolak ukurnya kemenangan itu adalah Anies Baswedan selama ini begitu Melihat dari hal ini begitu menunjukkan bahwa Pak Jokowi bisa saja punya kepentingan kepada Pak Surya Paloh begitu ya Inilah sebagai ketua umum ya Anaknya begitu kan mengikuti rekam jajak bapaknya begitu ya Terus kemudian menantunya dan sebagainya Suatu saat membutuhkan Pak Surya Paloh begitu ya Mau tidak mau itu seperti itu begitu kan Dan pada akhirnya Pak Surya Paloh sudah mengakui bagaimana kepemimpinan Anies Baswedan saat ini ya Atau Pak Jokowi ingin ngotot bertemu dengan Anies Baswedan ya Karena sudah jelas Anies Baswedan ya bisa memenangkan kontestasi ini Bisa saja seperti itu begitu Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini Ini komentar-komentar dari netizennya pertemuan Sudah menang bagaimana kalau sudah lengser begitu ya Tidak punya peran penting dan sebagainya begitu kan Sudah bisa saja masyarakat Indonesia itu mengolok-ngolok apa yang terjadi selama ini begitu ya Orang menduga bahwa wah akan sama dengan Donald Trump begitu Meradang jangan meradang kalau tiada artinya Ini nyanyian-nyanyian yang sekarang muncul begitu ya Bahkan ya main tiga kali cari aman Biar tidak pakai rompi setelah lengser Bisa saja begitu kan Karena inilah yang kemudian bisa terjadi kepada siapapun begitu ya Karena kalau sudah menjadi rakyat biasa Tidak mungkin ada para buzzer dan cebong begitu ya Lalu kemudian mendukung Pak Jokowi Saya kira tidak ada begitu Apa yang punya kekuatan besar Pak Jokowi Kekuasaan sudah tidak ada Karena menjadi rakyat biasa disitu begitu Dan itu sangat disayangkan sekali hal-hal seperti ini begitu ya Bahkan main tiga kali cari aman Biar tidak pakai rompi setelah lengser ini Provokasi ala kadal kurun Ini banyak sekali kritikan dari netizen begitu ya Saya sebagai pendukung Anies Bawasan Tidak terlalu happy dengan pertemuan tersebut Malah khawatir nantinya diklaim Anies menang gara-gara dia Bisa saja begitu kan diklaim gara-gara dia Terus padahal cawi-cawinya kepada Pak Prabowo dengan Pak Ganjar disitu begitu Masyarakat Indonesia sudah cerdas hari ini begitu kan Tidak bisa dibohongi begitu Dari pertemuan-pertemuan itulah muncul begitu Skenario penting begitu Bahwa ya yang mengatakan bahwa cowok pres Anies Bawasan Dan diusulkan oleh Pak Jokowi Ini benarkah seperti itu begitu kan Apakah ini pertemuan hasil dari ini Karena ini menjuruh spekulasi Saya kira apakah benar kalau memang menanyakan siapa cowok pres Anies Baswedan Begitu kan Kalau masih belum ada apakah Jokowi yang ingin ya Menawarkan cowok presnya Anies Baswedan Begitu Ya lihat kita nanti bertemuan-pertemuan apakah mau dengan Anies Baswedan atau tidak Begitu kan Biasanya kan melewati Pak Surya Paloh disitu begitu Tergantung Pak Surya Paloh begitu ya Itu karena sudah jelas begitu Bagaimana langkah dari seorang Surya Paloh Bisa melawan seperti Pak Jokowi begitu ya Karena di Indonesia tidak perlu yang harus kita takuti begitu ya Kekuasaan apapun begitu Kalau kita berada di benar maka dia akan memenangkan itu begitu Pak Surya Paloh kurang apa coba begitu kan Dimusuhi ya Diserang ya Para Baswedan Cebong ya Dikatakan sebagai Apa namanya Tidak produktif dan sebagainya Tapi tentunya sekarang menunjukkan Surya Paloh Seolah luar biasa begitu Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya Beritanya seperti ini Ini beritanya pertemuan Surya Paloh ya Dengan Jokowi bikin Prabowo dan Megawati Merandang Ada apa begitu ya Ini kritikus Faisal Azekab mengungkapkan pertemuan ya Ketum Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo Atau Jokowi membuat Ketua Umum Gerinda Prabowo Subianto Dan Ketua Umum BDIP Megawati Soekarno Putri Meradang Bagaimana tidak Meradang Pertemuan-pertemuan itu terselubung disitu Menanyakan siapa cowok presnya Anies Baswedan Berbicara tentang bagaimana dampaknya Bisa saja seperti itu begitu Atau jangan-jangan yang diusulkan Pak Jokowi Bisa saja cowok pres disitu begitu ya Bahkan ya pasalnya Jokowi terlihat memberikan sinyal Atau Surya Paloh karpet merah ya Sehingga bakal capres Anies Baswedan Tampak berpeluang untuk memenangkan Pilpres di 2024 Melawan bakal capres PDP Ganjar Prano dan Prabowo Subianto Bahkan sikap ya berbalik arah Jokowi memberi karpet merah Pada Surya Paloh ya jelas membuat Prabowo dan Megawati Meradang Ujar dikutip dari Newsworthy dari akun pribadinya Bahkan dia mengatakan bahwa ditambah Prabowo dan Megawati Merupakan tokoh yang agresif terhadap Nasdem Maklum sama ini ya Selama ini tokoh kedua tokoh ini terkesan agresif ya Bermanover memproduksi pengaruh Nasdem sambungnya Sementara itu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh buka suara Tentang pertemuan dengan Jokowi yang terjadi setelah dilantik Setelah pelantikan sejumlah menteri dan wakil menteri di setanah kepresidenan itu Ada apa begitu kan Seolah-olah Pak Jokowi ingin cuci tangan disitu Begitu relawannya diangkat menjadi menteri Menggantikan sejumlah negi pelatih Disitu begitu kan Tapi kemungkinan besar kenapa dua Partai Nasdem itu Kalau memang tidak suka Pak Jokowi kepada Surya Paloh Kenapa tidak dirasafel juga begitu Seolah-olah citra Pak Jokowi ini masih membutuhkan Partai Nasdem situ begitu ya Surya Paloh mengaku dirinya sudah lama tak bertemu dengan Jokowi Ia sudah berapa kali lama tidak ketemu Memang mungkin diniatkan Pak Jokowi untuk ketemu ya Dan bisa berdiskusi ya dengan apa namanya Dengan saya ya Dengan pernah saya juga pernah tanya sudah lama tidak ketemu Saya sudah lupa berapa waktu itu kali Karena kesibukan masing-masing ujar di Partai Nasdem ya Pak Surya Paloh Bahkan ia menilai pertemuan pada Senin kemarin Dianggap hari baik oleh Jokowi dan untuk resafel kabinet Sehingga ia menyempatkan hadir menemui istana kepresidenannya Bahkan di satu sisi mengatakan bahwa mungkin hari kemarin Dianggap hari yang baik oleh Pak Jokowi Ya untuk selesai resafel kabinet mengundang saya bertemu untuk berbicara Dan saya juga berkesempatan untuk memenuhi undangan beliau ya Tiba-tiba sudah relawannya sudah dilantik oleh Pak Jokowi Tiba-tiba Pak Surya Paloh dipanggil di situ Ya tidak menjadi masalah itulah bagian dari demokrasi kita Tapi perlu ingat sebenarnya itu adalah jatahnya Nasdem Kenapa kok diberikan orang lain Kan begitu logikanya Seharusnya Pak Jokowi memanggil Pak Surya Paloh terlebih dahulu Lalu kemudian siapa yang harus kita sodorkan Ya itu sangat penting sekali Karena pada hakikannya Partai Nasdem ini masih membantu Ya koalisi pemerintahan hari ini Saya kira sangat luar biasa sekali pertemuan-pertemuan seperti ini Tapi perlu diingat Ini perlu diingat Kalau memang benar Anies Baswedan akan bertemu dengan Pak Jokowi di situ Hati-hati Anies Baswedan Jangan sampai cowok presnya itu diusulkan oleh Pak Jokowi Kira-kira seperti itu Bisa saja semuanya itu dikendalikan oleh Pak Jokowi Karena proses dalam demokrasi ini Saya kira yang namanya politik itu kan tidak menentu di situ Karena pada hakikatnya tahu sendirilah bagaimana proses dalam demokrasi itu Jadi menurut saya pribadi hati-hati Bertemu boleh saja di situ Saya rasa cukup Pak Surya Paloh yang ketemu Karena tergantung semuanya Ini adalah tergantung Pak Surya Paloh Sebagai pengusung Anies Baswedan Kira-kira seperti itu Mungkin itu yang kami sampaikan Tonton-tonton channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini Bawari Podcast Rakyat ini Bawari Podcast Rakyat ini Boleh